Welcome to my channel, video kali ini aku mau warnain rambut pakai Garnier Ultra Color ini Garnier Ultra Color harganya cuma Rp12.500 dan katanya ini warnanya tuh nyata di rambut yang gelap jadi kan ini rambut aku ini warnanya kayak gini nih gelap belum aku bleaching sama sekali apakah bisa masuk dalam rambut aku yang warnanya seperti ini jadi aku mau coba penasaran kita coba ya sebelumnya aku mau pakai sarung tangan dulu nih sarung tangan biar gak blepotan ini udah ada sarung tangan aku juga udah ada wadah ini terus ada ini juga sisirnya aku akan buka disini ada Garnier Color Natural Ultra Color ini gelpe warnanya dan yang ini krim developernya aku akan pakai aku akan buka ini yang ini buat ya kan ini boleh ya Mencampur Ini krimnya diaduk sampai merata Ini aku warnanya yang cranberry red Makanya aku penasar banget apakah dia bisa masuk ke warna rambut yang gelap Seperti yang mereka claim Katanya bisa nyata di rambut yang gelap Jadi aku gak bleaching dulu Sebelumnya aku akan kuncir dulu rambutnya Aku akan coba ngelernain dulu rambutnya sendiri Nanti kalau emang aku agak susah gak bisa Karena aku gak pernah coba warnain rambut ya Sendiri gak pernah ngelernain rambut sendiri Nanti kalau emang aku susah Kesusahan nanti aku akan minta tolong Suami aku untuk ngeratain rambutnya Ini aku pake ini baju ya Biar gak ke leher Nih aku akan mulai aplikasikan Ke rambut aku Bisa Ini lah pokoknya Yang penting rata ke semuanya deh Yang penting Rata ke semua rambut Nanti kalau emang Belum rata Aku akan minta tolong suami aku Untuk mengwarnain rambut aku Biar rata semuanya Seluruh rambut Terima kasih telah menonton! Aku sih kurang yakin ya Kalau ini tuh bisa nyala Di rambut tanpa di bleaching Karena rambut aku emang gelap Walaupun gak hitam pekat Tapi gelap Aku penasaran banget sama hasilnya Apakah bener-bener nyata? Apakah merah menjadi kayak Merah gitu Di rambut aku Atau biasa aja gitu Karena dia bilangnya sih ini ultra color Jadi harusnya Bisa sih ya Oke kita coba liat aja nanti Ini aku udah mencoba untuk meratakan semua Ini sih udah basah banget Dan kayaknya emang udah rata Seluruh rambut aku Nah ini udah aku habisin Gremnya Aduh Rempong banget Nah ini mau aku tutup Nanti pake plastik Karena aku gak ada cup shower-nya Jadi aku mau pake kandong plastik aja Aku akan tutup Kalau di bleaching kayaknya Warnanya bagus banget deh Kayak warna-warna pink gitu tuh Ini tuh kayak pink gitu Tapi gak tau deh Ini aku mau pake plastik Plastik di bekas Alpamar Aku akan bungkus ya Semuanya Diungkep Ini aku akan bungkus Pake kandong plastik aja Terus aku ikat Bapak banget pake karet Biar ketutup gitu Ini udah aku bungkus Pake kandong plastik Nih Jadi aku akan yemin Sampai disini Sekitar berapa menit ya 30 menit Kemudian bilas dengan air Hingga bersih Jadi aku akan tunggu 30 menit Lalu nanti aku bilas Kemudian aku akan balik lagi Ke videonya So guys ini hasil Akhirnya Aku pake Yang warna cranberry red Cuman warnanya Gak terlalu merah Jadi lebih kayak Merah kecoklatan gitu Nih Dan ini tuh Lemplok di atas gitu loh Jadi kayak Di atasnya lebih merah Daripada di bawahnya Tuh Kalian bisa liat Nah tadi awal-awal pas aku pake Itu bener-bener di bawahnya kurang rata Terus aku masih punya satu saset Aku pakein lagi Dan Masih tetep kurang keluar Untuk di rambut yang Warnanya gelap Ini sebenernya rambut aku tuh emang hitam Tapi gak terlalu hitam pekat Jadi Untuk di warna rambut yang Kurang Terang Atau yang belum di bleaching Warnanya tetep keluar Cuman gak terlalu keluar banget Dan kalo kalian emang pengen hasil warnanya lebih bagus Minimal di bleaching level Tiga lah ya Maksudnya jangan Jangan terlalu hitam banget Karena warnanya Gak begitu terang Dan kalo kalian mau warnain juga Jangan dari atas dulu Pasti dia akan Lebih terang di atasnya Cara mutaku sekarang nih Terima kasih telah menonton!